Top bermental miskin di depan anak Misalnya ketika anak menginginkan sesuatu yang itu harganya mahal Terus kita bilang, aduh bunda sama ayah gak punya uang nak buat beli itu Please stop bilang kayak tadi, jangan katakan bahwa kita gak akan pernah bisa membeli barang tersebut karena keuangan kita terbatas Tapi tunjukkan kepada dia kalau kita bisa mengelola keuangan dengan bijak dan baik Lebih baik kita ganti dengan, tunggu dulu ya nanti kita beli barang tersebut kalau uangnya udah cukup Sekarang kita nabung dulu ya Kalau kamu menggunakan kalimat mengelola keuangan dengan cerdas kepada anak Nantinya anak akan tumbuh dengan mengerti bahwa ketika mereka menginginkan sesuatu Mereka harus menabung dan mengatur skala prioritasnya Itulah bekal yang dibutuhkan anak agar bisa sukses di kemudian hari Sebaliknya kalau kita terus-menerus menggunakan kalimat yang bermental miskin untuk menghadapi anak Nantinya anak pun akan memiliki mentalitas korban dan merasa gak layak Jadi dia udah males berjuang untuk sesuatu yang mungkin baginya itu sulit didapatkan Yang kedua berhenti mengajari anak untuk meminta-minta sekecil apapun Kadang kita tuh suka gak sadar loh dan hal ini tuh sering dilakukan Dan semua lagi-lagi berasal dari kalimat orang tua Misalnya ketika kita mau mengunjungi rumah kerabat ataupun saudara Kita selalu bilang kepada anak Ayo cepetan ganti baju ikut Nanti pasti dikasih uang Ingat ya suatu hari nanti perilaku dan ucapan tersebut akan terekam jelas di otak Ataupun alam bawah saudara anak Dan nantinya dia akan tumbuh menjadi orang yang berjiwa peminta-minta Sedangkan orang yang bermental kaya itu akan mengedepankan tangan di atas daripada tangan di bawah Ingat ya anak itu peneru ulung apa yang orang tuanya ucapkan dia akan menelan secara mentah-mentah sebagai kenyataan Jadi perhatikanlah kalimat kalian sebelum berbicara kepada anak Terima kasih telah menonton!